Yang pemirsa kecelakaan hebat antara pengendara sepeda motor dengan sebuah truk terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 27 Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kapupaten Moro Jambi. Dari dua korban pengendara sepeda motor tersebut, satu orang tewas di tempat kejadian. Kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan sebuah truk terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 27 Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kapupaten Moro Jambi. Kecelakaan ini bermula dari dua orang yang berponcengan memakai kendaraan bermotor yang berusaha mendahului sebuah mobil di depannya. Namun secara bersamaan dari arah perlawanan, terdapat sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tepat di depan pengendara motor yang juga sama-sama melaju kencang, sehingga tabrakan adu kambing antara keduanya tak bisa dihindarkan. Korban tewas seorang perempuan tersebut atas nama MJ, usia 45 tahun, yang saat kejadian dirinya diponceng oleh M, 55 tahun seorang laki-laki, yang membawa kendaraan sepeda motor tersebut. Saat kejadian tabrakan, tubuh keduanya langsung terlempar ke aspal. Dan diketahui korban MJ dalam kondisi tewas di tempat, sementara M langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk kecelakaan tadi pagi, itu terjadi di kilometer 26 desa Bukit Balik, itu antara kendaraan roda 2 dan juga roda 4 jenis truk. Dan untuk korban itu ada 2, untuk yang meninggal itu ada penumpangnya, dan yang masih dalam perawatan itu pengemudi roda 2. Penyebabnya untuk kendaraan roda 2 yang datang dari Jambi ingin menuju Merlung, itu mendahului kendaraan yang ada di depannya. Pada saat bersamaan, kendaraan truk yang berjalan dari arah Merlung menuju Jambi, itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalan lintas nasional yang ada di kilometer 27 Bukit Baling, Moro Jambi, selama ini merupakan jalur yang dikenal rawan terjadi kecelakaan. Karena posisinya ada di penurunan Bukit Baling, Moro Jambi.